Hai pohonan sampai kering-kering seperti ini ini saya apa ini ya tuh lihat yang pesisubur ini guys sayuran apa bukan ini ya kalau enak dimakan saya ngambil nah teman-teman jadi seperti ini ini kalau dilihat dari luar ya tadi saya masuk ke dalam sana dan saya sekarang lagi berada di parkiran ya ini kalau musim haji penuh banget disini pakai buat parkirannya dan itu pelang yang kuning tadi saya zoom tapi yang sebelah sana tadi nah langkulnya sebelah sana tuh ya harapah Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semua di klok saya bagaimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman sehat selesai mudah karirnya dibudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah Haji dan Umroh dan kali ini saya lagi berada di Arapah ya dan teman-teman tahu sekarang Arapah menjadi hutan ya hutan belantara Masya Allah Tabarokallah ini Arapah diguyur hujan jadi seperti hutan seperti ini dan ini benar-benar serasa ada di hutan banget karena ini banyak banget suara burung nah dengerin suara burungnya saya deketin tuh 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 burung apa itu nah ternyata ada burung kutilang juga di dalam ini ternyata saluran air nih guys ini buang kurma ya lihat Masya Allah Tabarokallah tuh 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 terbang lagi burungnya ini pohon kurma guys coba kita lihat ke sini nih ada orangnya nggak ini mau lihat kurmanya udah nggak kepanen ya tuh udah dimakanin burungnya nih tapi ini manis ini guys malam teman-teman melihat kebanyakan kecil-kecil tapi yang kecil ini tuh enak guys ini banyak banget suara-suara burung panjang-panjang saya mau cari burung kutilang cepat tahu dapat burung lihat ini perkebunan perkebunan kurma yang ada di Arapah ini saya bareng Kak Alman kesini Kak Alman lagi di mobil saya survei dulu survei lokasi ini pepohonan apa ya kelihatannya subur banget ini pepohonan coba kita masuk ke sini ada lubang bekas apa ini coba kesini siapa tahu ada sarang ini disini ada sarang burung tuh lihat burungnya di bawah eh apa ini lalat kaget saya lihat kelihatan gak burungnya tuh nah ekornya tuh nah ini guys nah ini guys ekornya ya saya dengerin nih burung kutilang nih kedengerannya di atas kepala sih oh burungnya guys kita baik lagi kesini takut Kang Alman nyariin aduh kena duri guys lihat duri nah ini kurmanya nih ini manis ini kurmanya yang kecil-kecil seperti ini ini gak tahu manis atau enggak nih ya saya gak berani makan ini takutnya disemprot juga takut diobat juga ya harus hati-hati nah ini saya berada di Arafah nih saya akan zoom pelang kuningnya pelang Arafahnya ya pelang kuning Arafah nih dan saya tuh tertuju ke tempat ini karena ini dilihat dari kejauhan itu seperti hutan ya teman-teman dan ternyata seperti ini nih dalamnya saya masuk dari sini nih masuk dari sini tadi gatal eh kena air tadi kena duri tuh burungnya tuh lihat banyak kurmanya yang gak dipanen ya kita jum burungnya tuh di atas pohonan tuh lihat ini burung semua ini guys dan ini ada pohon yang tumbang juga tuh dan lihat Masya Allah rumputnya ya yang hijau ini benar-benar karena sekarang di Arafah selalu dikuyir hujan lihat kurmanya ini memang gak dipanen sepertinya kurmanya guys lihat ke sini saya nyari sarang ini sarang burung kutilang ya gak dapet ini pohonan nyampe kering-kering seperti ini nih ini sayuran apa ini ya itu lihat nyampe sesubur ini guys sayuran apa bukan ini ya kalau enak dimakan saya ngambil kelihatan kelihatan sarang burungnya hati-hati takut ada ini ada ular takut ada cobra udah keluar lagi oke guys mungkin untuk video kali ini cukup sekian terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya saya selalu mendoakan mudah-mudahan kalian selalu dimudahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan di bawah haji dan umrah saya berumah mudiri wabila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe nah teman-teman jadi seperti ini kalau dilihat dari luar ya tadi saya masuk ke dalam sana dan saya sekarang lagi berada di parkiran ya ini kalau musim haji penuh banget disini pakai buat parkiran ya dan itu pelang yang kuning tadi saya zoom tapi yang sebelah sana tadi nah pelang kuningnya sebelah sana tuh lihat sepertinya aman Kang Kak Jaro aman dah petugas